Intro Masyarakat miskin adalah kelompok yang secara ekonomi paling merasakan dampak coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Berbagai pembatasan yang dilakukan pemerintah untuk menekan sebaran wabah ini telah berimbas kepada kegiatan ekonomi mereka. Oleh karena itu, prioritas bantuan pemerintah adalah untuk masyarakat miskin yang paling membutuhkan. Penegasan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Gugus Tugas COVID-19 Aceh, Dia R.T. Idawati, saat berkunjung ke posko COVID-19 Gampung Alunaga dan Gampung Kaju untuk melakukan monitoring dan evaluasi bantuan bahan pokok pemerintah Aceh dalam rangka penanggulangan COVID-19 Jumat 1 Mei 2020. Oleh karena itu, dia mengimbau kepada seluruh aparatur gampung agar dapat mensosialisasikan kepada masyarakat luas bahwa berbagai program bantuan yang saat ini dijalankan oleh pemerintah memang menyasar warga miskin. Jakarta pun juga mulai banyak yang meninggal. Nah, kita jangan sampai seperti itu. Kita masih ada waktu, kita dikasih Allah tempat yang paling jauh dari Jakarta. Ada berkat untuk itu. Kita korban yang meninggal untuk menggantung satu, tapi kita nggak mau lagi. Semua kadang nggak mau, kan? Nah, kita sepakat nggak kita untuk melakukan pencegahan nih? Sepakat. Sosialisasi penerima bahan sosial adalah salah satu cara efektif untuk meminimalisir keceburuan sosial. Sementara itu, kecik Gampung Alunaga Faisal dalam pemaparannya menjelaskan kesiapan gampungnya sebagai gampung siaga COVID-19. Mulai dari pembatasan keramaian, sosialisasi penggunaan masker, dan melakukan pendataan-pendatang maupun warga yang baru pulang dari perantauan. Sama seperti Gampung Alunaga, Gampung Kaju juga telah mendirikan dan membentuk Satgas COVID-19. Hal tersebut disampaikan oleh kecik Gampung Kaju Afrizal saat menerima kunjungan di ART di posko COVID-19 Gampung Kaju. Terima kasih telah menonton!